Setelah sebelumnya sukses mewisuda 116 wisudawan peserta didik sekolah orang tua hebat, SOT, pada November tahun 2021 lalu, kini pada sebanyak 173 emak kemak pada angkat kedua diwisuda di Ruang Pertemuan Gajah Mada Pemkap Lamongan, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Program SOT dibawa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PPKB, Lamongan ini peserta didiknya adalah khusus kalangan emak kemak alias mereka yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Luapan kegembiraan menyambut wisuda dengan pakaian toga, baktuntas menelan pendidikan tinggi terpancar di wajah emak kemak. Tak hanya para wisudawan, para suami yang turut mengantarkan istrinya, merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan istri mereka, bahkan ada juga kaum adam yang sementara mengendong anak balitanya selama prosesi wisuda berlangsung. Acara wisuda untuk emak kemak ini diawali dengan sejumlah panduan oleh motivator sebelum Bupati Yuhronur tiba di Ruang-Ruang Pertemuan Gajah Mada Lantai 7 Pemkap. Ada beragam simulasi dan juga yel-yel yang disuarakan seperti yang dilakukan selama mengikuti pendidikan. Seorang perwakilan wisudawan yang meraih peringkat 1 atau nilai kumlaut, Indah Ayu Malapratiwi dari Kecamatan Modo, mengaku beruntung menjadi bagian dari SOT yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. SOT merupakan sekolah pengasuhan yang digagas oleh BKKBN Provinsi Jatim, yang merupakan sekolah terobosan untuk dapat meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak, terutama anak balita. Ada sebanyak 14 materi dengan 14 kali pertemuan yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. SOT ini pun gratis tidak dipungut biaya, dengan sasaran utama orang tua yang memiliki anak balita dan telah mengisi surat kesediaan serta kesanggupan mengikuti pelaksanaan SOT. Di acara wisuda juga dihadiri perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati dan menurutnya wisuda ini adalah yang pertama se-Jawa Timur untuk angkatan kedua SOT. Maria Ernawati memberikan PR tugas untuk para wisudawan SOT Lamongan yang hari ini dilantik, selain kegembiraan lulus dan diwisuda, terdapat tugas yang perlu diemban yakni menyebarkan kepada lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi didampingi Ibu Ketua TPPKK, Anies Kartika Yuhronur Effendi hadir untuk mewisuda lulusan SOT Angkatan II. Yuhronur mengaku bangga dan tidak bisa memendam rasa bahagianya atas diwisudanya orang tua hebat di Lamongan. Menurutnya, alumni SOT ini akan mampu menciptakan generasi-generasi emas Indonesia tahun 2045.